Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rina Fitri dari Masta di video kali ini saya akan review lampu operasi dia dengan tipe KD201B nah ini yang disebut dengan lampu operasi dia dengan tipe KD201B jadi seperti ini 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 semuanya ada lampu kemudian satu buah tongkat lalu ini untuk nanti di bagian bawahnya ini kunci L untuk merekatkan murnya nah lalu ada juga lima buah roda atau bagian kaki dari tongkatnya di sini ada lima roda untuk yang tiga roda itu biasa kemudian yang baru kedanya lagi ini dilengkapi dengan semacam rem di sini jadi ini bisa digunakan untuk mengerem agar nanti tongkatnya tidak bergerak kemana-mana ada dua nah jadi seperti itu kemudian lampu operasi dia ini adalah lampu yang digunakan menyinari atau guna untuk membantu tindakan dalam proses kelancaran operasi atau tindakan kecil atau minor nah lampu operasi dia ini sangat membantu sekali ketika digunakan untuk operasi karena lampunya yang terang kemudian selain terakhir juga ini mudah dibengkok-bengkokkan jadi akan sangat mudah sekali ketika ingin dibengkokkan seperti apa dan juga karena ini kakinya roda sehingga akan mudah di pindah kemana-mana nah jadi seperti itu kemudian untuk cara pemasangannya dan saya peragakan lebih lanjut lagi nah disini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan dari lampu itunya sendiri nah untuk lebih mudahnya lagi kita bisa membalikkan terlebih dahulu seperti ini Hai Nah untuk yang ada hitam-hitamnya ini ini adalah tokat yang untuk bagian atas untuk memudahkan dalam pemasangan kita balik dulu seperti ini nah kemudian ada yang semacam ini kita pasangkan diingat kita balik dulu supaya lebih mudah dalam pemasangan kemudian kita pasangkan lima roda yang sudah tersedia tadi terserah pengguna bagaimana cara pemasangannya ada tiga roda yang biasa saja dan ada dua roda yang disertai dengan rem nah kita pasangkan nah mungkin untuk lebih mudahnya lagi pengguna bisa membutuhkan bantuan dari rekan atau teman jadi seperti itu nah disini kita rapikan dulu nah pada rodanya ini dilengkapi dengan lubang seperti ini kita tempatkan lubangnya di atas ya seperti ini di atas semua kemudian disini ada perekatnya lagi kita pasangkan dengan posisi seperti ini Hai dan juga pada lubang-lubangnya ini supaya mengkaitkan dengan lubang yang ada di rodanya supaya nanti tidak mudah untuk lepas Nah kita kaitkan seperti ini diantara kelima dari rodanya ini nah sudah kemudian kita pastikan tidak ada yang bisa keluar dari lubangnya ini kemudian setelah kita sudah memasukkan jangan lupa untuk memberi murnia nah ini tujuannya mengapa kalau dibalik supaya lebih mudah lagi karena nanti kalau tidak dibalik pasti akan lebih rumit lagi di sini ada kunci L kita pasang sampai benar-benar erat nah seperti ini tampilannya seperti ini dan ini pun sudah sangat kuat tidak ada yang bisa bergerak dari lubangnya nah jadi setelah bagian dari kaki tokanya sudah dipasang bentuknya seperti ini jadi sangat kuat sekali kemudian kita pasangkan pada bagian lampunya seperti ini nah bisa dilihat di sini ada semacam alat untuk mengikatnya atau mengeratkannya di sini kita masukkan saja kemudian supaya ini aman dan tidak mudah jatuh kita rekatkan yang ada di sebelah sini sampai benar-benar erat dan tidak mudah bergoyang kita putar saja nah sudah jadi pemasangannya hanya seperti itu dan mari kita coba untuk memasangkannya atau menghubungkannya dengan aliran listrik seperti ini mari kita coba nah tombol on offnya ada di sebelah sini jadi sangat praktis kita tinggal mengklik saja nah mengapa ini kok tidak menyala karena disini belum disesuaikan dengan keinginan penggunanya jadi kita putar ke arah kanan sampai berbunyi-bunyi klik nah kita putar di sini ada di pengatur dari lampunya ini sampai bunyi klik kita putar ke kanan Hai nah dengan begitu lampu akan menyala semakin maksimal atau semakin besar pasti akan semakin terang pula lampu yang menyala jadi tinggal disesuaikan dengan keinginan dari penggunanya mau minimal maupun maksimal sesuai dengan kebutuhan ada di sebelah sini untuk mengatur dari terangnya lampunya untuk lampunya ini sendiri berwarna kuning nah jadi seperti itu untuk mematikan kita tinggal meminimalkan saja kemudian sampai bunyi klik dan kita okkan jadi seperti itu memiliki kelebihan salah satunya bisa dilengkung sesuai dengan keinginan pengguna kemudian ini juga bisa dipindah kemana-mana karena karena kakinya yang dilengkapi dengan roda selain itu juga di kakinya ini ada rem seperti ini tadi saya bilang ada dua rem nah supaya nanti digunakan lampunya tidak bergerak-gerak ini bisa di rem terlebih dahulu baik di sisi kiri maupun kanannya nah ini fungsinya untuk membatasi pergerakan dari lampunya nah jadi seperti itu sangat praktis dan sangat membantu jika digunakan dalam proses berbedah kecil atau minor selamat menikmati 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 selamat menikmati